Jadi dulu komisi sebelas itu Ladang ilmu yang melebihi kampus Kakak-anakan kayak aku ini minta pendapat Hahaha Iya aku kada punya facebook lagi Selamat datang di channel youtube Kurang Gambar Hari ini Hari ini kita bertamu lawan kanda Nupian Disaputra Eh adek Bima Setelah sekian lama kayak kita bertamu Hari ini ditambah orang Nah jadi hari ini hendak banyak mengobrol Wah ayo ha Mengobrol lawan Pian Lu hendak tau dulu nih Pian nih rasanya MSN kalau lah Tahu itu udah diingat Nggak diingat Jadi Itu rahasia umum Jadi rahasia umum Ini kaya Pian nih asli kurang berikan Iya di panggung Di panggung Berikan Tentunya kada lepas Diri Pian tuh sebagai seorang seniman Eh iya kaya Kayaknya lah Kan itu masyarakat aja Menilai seniman Kalau Kadat Jadi Nang handak ulun tahu dulu nih Berapa lawan Sudah bakat cimpung di dunia seni ini Nah Bakat cimpung lah Atau Bergelut di bidang kesenian ini lah Kayaknya Mulai Aku belajar Empat kuda Gipang tuh Umur Lima tahunan Lima tahunan Lima tahun Umur lima tahun tuh belajar kuda Gipang Di panggung Di kanggar anak pandawa Habis itu ya Sampai wahini Tapi aku sempet ampih Sempet ampih keramian main bal Sempet ampih keramian main bal Waktu itu aku SMP lah Keramian main bola Udah aku kan ditak Sampai aku keluar dari grup tuh Sampai keluar sempet Lu keluar aku ampih Kedua empat lagi pang Di Gipang itu Ampe main bal aja Puncaknya itu SMA kelas Kelas 3 Lulus Apa Handak kuliah Handak kuliah Dapat dua panggilan tuh Lu empat berapa BFC Bola tuh Berapa BFC dulu Dapat panggilan empat Forprop Atau Aruh sastra di Batola Ada dua panggilan nih Satu di bidang Di bidang kesenian Satu di bidang olahraga Dimana pilihan itu Nah itu lucu banget Jadi aku kan Dapat panggilan Wah ini kesempatan banget Jadi atlet nih kan Sebagai seorang penyuka bola nih kan Tapi tadi Pikir panjang Sebagaimana Kemuda di waktu itu Aku memilih berkesenian akhirnya Aku memilih Justru memilih empat banjar baru waktu itu Ke Batola Batola Daripada Kakota baru Disitulah akhirnya Udah berarti aku memilih jalan Berkesenian Bukan olahraga Olahraga tuh hanya sampingan Jadi mulai kelas 5 SD 4 bagi 4 bagi pang Umur 5 tahun Umur 5 tahun 4 bagi pang Umur 5 tahun Kelas 1 SD lah BK lah Belum sekolah Belum sekolah lagi Belum sekolah Los banar Los banar Tahun berapa tuh kak? Berapa itu ya? Belum lah akhir sekolah lo nek 95 itu Iya eh Umur tahun 95 Belum ada bibit Lohan lagi tau Jauh bener lagi 2 tahun lagi Hanyar lahir Lohan Iya lah 2 tahun lagi Itu Jadi ya Tapi ya tau Tahunya berkesenian Itu ya berkesenian Berkesenian aja Berkesenian aja Kan di tahun lah Berkesenian tuh kayak pegerang Ada tau Mending 4 nek Mending 4 Jadi di Bagipang Mulan lah Sudah Pas tamat SMA ya kalo tadi Lalu di Ada 2 pilihan Olahraga kah Senia Senian kah Tapi akhirnya Pian memilih kesenian Iya karena aku gak ada tau Aku jadi pemain inti kan deh Olahraga itu kan Kalau tadi 4 kebetulah Aku jadi pemain inti deh pasti Sampai ada 23 pemain yang dipilih Kita belum tentu jadi pemain inti Bisa aja cadangan Bisa aja cadangan Cadangan mati Nah itu udah disumpan bahan Baik memilih nyata deh Nah Nah Habis itu Pian kuliah 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 dimana semalam kak? Di Sendra Tasik Awalnya pun aku kan hendak kuliah Kenapa jadi sampe kuliah Nah ini lucu juga nih Aku tuh sudah habis jatah lah Untuk studi nih kan Dari kuitan Udah ikut di duit lagi dah Sampai cerita aja nih Ya padahal kuitan mampu aja Seujudnya Cuma mesti dintu mungkin Belajarlah situ Nah jadi apa Ke Manggarasi Bekesenya udah Karasiya bang gitu lah Awalnya kok ada masuk Setikip Seti tari Iya Karena kan ujang disitu Aku di Banjar nih Guri gak ada ujang Wah kegiatanku disitu Udah aku pokoknya hendak Sedikit pesenitari lah Iya Terus Tiba-tiba kakakku ini nelfon Kem kuliah Jangan kada kuliah Dia kuliah termasuk diuntungkan Karena kakakku lumayan mampu lah Oh iya Eh udah aku kuliah Daftar lah Daftar dimana aku nih Di Ano aja Di Senderita Asik aja Oh iya kah nih Udah nih Mikir Udah ya akhirnya Berjalan waktu Mendaftar lah Ke Senderita Asik Diterima lah Akhirnya jadi angkatan ketiga lah Dari Senderita Asik itu Karena hanyar-hanyar Hanyar itu Niatnya kan ada di niat kuliah Apalagi sampai Lanjut lagi tuh kan ada Lalu masuk di Senderita Asik Masuk di Senderita Asik Disitu tak bulik pulang nih Ano jiwa-jiwa seni nih Oh iya Tambah parah Nah tapi aku jarang masuk Jarang masuk Jarang masuk Nah kenapa pulang Karena aku banyak di Di taman budaya Oh jadi di seberang Justru aku Iya orang kuliah Aku tuh di seberang Mendengari Julak Waktu itu Almarhum Jantrakawi Patopi Karbain Jadi dulu Komisi 11 itu Ladang ilmu Yang melebihi kampus Bagikulah Pribadilah Komisi 11 Warung komisi 11 Lu ada di taman budaya Tiga kali pindah Selama aku Bergerau teman budaya Tuh dari 2010 Sampai 2020 Lu ada misalnya Warung komisi 11 tuh Hampir Di muka perpustakaan Pindah ke seberang Sini Di muka gedung Panggung Yang menghanyar Mbak tuh pindah lagi Kemana inun lah ini Itu Empat kali deh Empat kali pindah Sudah menemui Menemui tuh Senior-senior Profesor-profesor Di taman budaya Di diskusi kebudayaan Oh disitu ilmu Ilmu ku tuh disitu Aku tuh ilmu mendangar Iya Bahkan lulun kiramun Kayak itu tuh Kay Lebih Ilmunya tuh Kayak Lebih rasa Pdd Iya Perbaju Ini Kumpulan kan Kaduan ibu pandir Mendangari aja Karena wah ini Vitamin berat Sudah aku mendangari aja Waktu itu Mendangari Sampai dibawa ibu pandir Kam kayak dimintai pendapat Bingung juga kan Kakak-anakan kayak Aku ini dimintai pendapat Ya menjawab Sebungungnya aku lah Tapi disitu Aku mendapat ilmu tuh Oh kayak ini tuh Lingkungan berdiskusi itu Itu yang membawa aku Akhirnya Apa yuk Memilih untuk Bergaul dengan banyak orang Karena pergaulan disitu tuh Memang ku dapat ilmunya tuh Yang paling penting itu adalah Membangun jaringannya Bukan Ya kalau Ilmu keseniannya itu bonus lah Bagi gue lah Tapi Membangun jaringannya itu Oh tetamu ini Oh tetamu ini Itu yang paling penting Kukira Sugih bakawan Sugih bakawan Gujar 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 Selama pian kuliah Banyak benar Kita tamuin usia Banyak Banyak benar Istilahnya Bahkan guru-guru Yang pian sebut Tadi itu pun Ulan Biasa menangan Ngarannya aja Cuma kan dia biasa Bertamu Contohnya misalnya Kayak Almarhum Parajul Rancak menangan Ngaran hidin Kan dia pernah bertamu Dan pian bertamu Beuntung Nah Kayak ini Di waktu pian kuliah Tentu nih Banyak pasti Job Oh banyak Jadi Nang hendak lu ntahu Tuh Dadang radio ini Pian ini ada Mendirikan sebuah Apa yang ngarannya Perkumpulan gitu Yang ngarannya NSA Iya NSA tuh Setelah lulus malah Setelah lulus lah Setelah lulus tuh Ujang mendirikan Ga anpa Gabungan anak Gabungan anak Pakuluan Habis itu Ga anpanya Ya biasa lah Anak muda Idealismenya Beda pandangan Pindah visi Kemudian Aku lalu Bang upi Yang lain lain Mau lah Papa kom Papa kom Seperti Papa dan Papa Luan Kom Itu Bang upi Juga Yang beringaran Terus itu Paham kan Ada bubar Sebenarnya Cuma Orang-orang Papa kom Itu Berubah Jadi Ya projekan Tribadi Akhirnya aku Jadi NSA Tuh Ya NSA itu Semacam Apa ya Anak Berkesenian Kula Jadi ruang Laboratorium Berkesenian Itu Iyanku Aku Kada punya Facebook Lagi Jadi Jangan Mentek Aku di Facebook Selama Selama Pian Berkesenian Andak tahu Lu Keluh Kesah Pian Di waktu Berkesenian Waktu kuliah Waktu kuliah Waktu kuliah Karena kan Beda jaman Beda Masalahnya Kalau Waktu kuliah Masalahanku Hanya Aku Teramian Menjeb Daripada Kuliah Kira-kira Sama Apakah Jadi Apa ya Tapi Waktu itu Aku Kada pernah Mau Empat Kelompok Lain Aku Selalu Mendirikan Kelompok Seorang Makanya Aku Kada Kada Familiar Mungkin Di kalangan Kelompok Kelompok Lain Aku selalu Percaya Kayaknya Aku harus Mencoba Sesuatu Aku Kadakawa Tau Empati Bukan Kadakawa Lebih ke Visi Visi Berkesenian Kayak Ini Nah Jadi Istilahnya Dalam Diri Seorang Kanda Nopi Yang Disabu Berani Memang Sebenarnya Seorang Leader Kalau Leader Kadak Aku Pernah Leader Orang Jua Lebih Lebih Kepada Bahwa Kan Aku Tuh Anak Mengerap Aini Misalnya Kalau Di Kelompok Itu Kan Kadakawa Nih Harus Mempati Aturan Di Kelompok Itu Harus Program Ingan Sedangkan Aku Punya Program Seorang Misalnya Aku Anak Mengerap Aini Akhirnya Mau Ada Mau Memulai Kelompok Seorang Atau Berkarya Seorang Itu Memang Idealisme Tinggi Kelewatan Kalau Sekarang Sugih Dulu Hanya Idealisme Nah Nah Membah Tentang Itu Sugih Dulu Baru Idealisme Ini Aja Nah Menurut Pandangan Kanda Novi Seniman Itu Kan Ya Seniman Itu Istilah Yang Halusnya Dicap Oleh Masyarakat Karena Karena Berkarya Karena Melakukan Proses Artistik Terhadap Dirinya Seorang Dan Punya Dampak Terhadap Orang Lain Bagiku Itulah Bagiku Seniman Itu Orang Yang Punya Punya Kemampuan Mengolah Mengolah Idenya Untuk menjadi karya seni Yang punya dampak Walaupun Bisa juga Seniman itu Orang yang Bertahan Menjadi Orang Sebagai Pelestari Ya Seniman Bukan berarti Seniman itu Selalu menciptakan Karya Ada Setaku Itulah Bahwa Semua orang Punya hak Menjadi Seniman Pertanggung jawaban Dirinya Pribadi Sebagai Seniman Apa Menurut pandangan Kanopi ini Yang disebut Seniman itu Bukan hanya Seorang yang Menciptakan karya Tapi sebagai Seorang pelestari Pelestari Ya seniman Pengembang dari Yang dinyalestari Seniman juga Karena seniman itu kan Istilah yang dikeluarkan Orang lain Terhadap dirinya Bukan ingin Aku seniman Nah kalau itu Baru dipertanyakan Seniman apa Silahkan dipertanyakan Jadi Kita itu Ibaratnya itu Menunggu Menunggu klaim orang aja Klaim orang Bukan kita yang mengaku Bukan kita yang mengaku seniman Kalau aku sih agak malu Kalau kita mengklaim Benar-benar Aku seniman loh Enggak jangan Orang aja Biar aja orang Biar aja orang Itu kan bisa dibuktikan Misalnya Dapat predikat itu Dari pemerintah Dari penghargaan Misalnya Dapat predikat itu Dari sebuah kelompok Dari Dari sebuah komunitas Dari sebuah lingkungan Ya ada apa-apa Kan Bisa jadi misalnya Bimana misalnya Adek Bimana Adek Bimana Mungkin Di Banjar Kada diakui orang Sebagai seniman Misalnya Ya kan Ada aja Hike mahasiswa Tapi di kampung Hikem di kandangan Hikem diakui sebagai seniman Kan Lingkungannya juga mau pengaruhi Itu Istilahnya Kedaulatan lah Dari Kayak aku di kampus Belum tentu orang Mengklaim aku seniman Bisa desen Bisa dianggap orang kayak itulah Aduh Salah pandi 件事情 S ligger Bisa Bisa Up Bisa 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 Bisa